Ocean Monument merupakan salah satu struktur terbesar di Minecraft. Ocean Monument juga merupakan salah satu struktur yang paling banyak direnovasi ulang oleh player Minecraft di dalam maupun di luar negeri. Di luar sana juga udah banyak video yang menjelaskan tentang bagaimana cara kita ngerate dan menguras Ocean Monument. Tapi, setelah aku live streaming proses pengurasan Ocean Monument, ternyata masih banyak teman-teman yang belum tahu tips dan trik situ untuk menguras Ocean Monument dengan mudah. Jadi, di video kali ini, aku akan memberikan beberapa tips dan trik untuk menguras Ocean Monument dengan mudah. Tapi sebelum videonya berlanjut, yuk subscribe dulu guys, like videonya, serta nyalakan lonceng untuk semua video. Jadi, kalian gak akan ketinggalan saat aku upload video baru atau saat aku live streaming. Terima kasih. Oke, tips pertama untuk merenovasi Ocean Monument adalah kalian harus tahu lokasi Ocean Monumentnya dulu guys. Cara klasik untuk menemukan Ocean Monument sih adalah dengan menjelajah laut terpakai perahu ya. Cara ini menurut aku paling asik sih, karena kita bisa sekalian nemuin biome dan struktur lainnya yang asik-asik, seperti ruin temple dan juga kapal tenggelam. Cara kedua untuk mencari lokasi Ocean Monument adalah dengan kita membeli map Ocean Explorer ke Villager Cartographer guys. Dengan pakai map ini, kita gak perlu pusing-pusing cari Ocean Temple secara manual. Tinggal ikutin aja mapnya. Cuma, kadang-kadang lokasinya itu suka jauh-jauh banget guys dari tempat kita beli map itu. Jadi, saran aku sih pakai cara yang pertama aja ya, keliling-keliling di lautan pakai kapal. Tips yang kedua. Tips yang kedua adalah, pergunakan conduit untuk mendapatkan efek water breathing yang tidak terbatas. Conduit ini bisa kita crafting dengan menggunakan 1 buah Heart of the Sea dan juga 8 Nautilus Cell. Heart of the Sea bisa kita dapatkan di dalam Buried Chess. Peta dari Buried Chess bisa kita dapatkan dari Chess yang ada di dalam kapal tenggelam. Sedangkan untuk Nautilus Cell bisa kita dapatkan dari membunuh Drown. Atau bisa juga dengan trading dengan Wandering Trader. Memang gak geribet sih untuk dapetin conduit ini. Tapi menurut aku worth it banget kok. Karena selain bisa memberikan efek water breathing yang tidak terbatas, Conduit ini juga bisa menyerang mob-mob yang ada di dekatnya. Jadi, bisa sekalian melindungi kita nih ketika ada guardian yang menyerang saat kita lagi ngerate Ocean Monumentnya. Kalau kalian males bikin conduit, kalian bisa juga bikin potion of water breathing ya. Resepnya adalah Netherwort dan Powerfish. Potion of water breathing ini juga bisa kalian temukan di dalam Buried Treasure Chess. Tips nomor tiga. Persiapkan Trident. Persiapkan Trident dengan Enchantment, Loyalty, dan juga Impaling. Trident ini sangat berguna untuk melawan hewan-hewan laut. Karena memang fungsinya itu untuk melawan hewan-hewan laut sih Trident ini. Kalau pakai bow atau crossbow sebenarnya bisa juga. Tapi bakalan kurang efektif untuk melawan mob-mob yang ada di bawah air. Tips nomor empat. Ketika kita akan mulai Red Ocean Monumentnya, yang pertama harus kita serang adalah Elder Guardiannya guys. Karena Elder Guardian itu bisa kasih kita efek mining fatigue. Yang menyebabkan kita ini nggak bisa breaking block ya guys. Nah, untuk menghilangkan efek mining fatigue ini, kita bisa bawa bucket of milk. Kalau kita itu minum susu, semua efek yang ada di kita itu baik efek yang positif ataupun efek yang negatif, semuanya bakalan hilang guys. Misalkan kalian minum Water Breathing Potion dan kalian itu kena mining fatigue. Terus kalau kalian minum susu, maka efek Water Breathingnya juga akan hilang guys. Kalau kalian lebih milih bawa susu, jangan lupa bawa sapi di bot kalian ya. Untuk jaga-jaga kalau susu yang kalian bawa itu habis. Jadi tinggal isi ulang aja ke permukaan di sapinya itu. Tips nomor empat. Kalau kalian kena mining fatigue, kalian tetap bisa kok jebol di mining Ocean Monument. Caranya gimana bang? Nah, caranya adalah dengan menggunakan TNT. Tapi bang, TNT kan nggak bisa meledak di dalam air. Gimana dong? Nah, iya betul. Makanya kita harus taruh TNT-nya di antara block solid lainnya kayak gini nih. Nah, abis itu kita tinggal taruh redstone di atasnya dan bisa jebol deh TNT-nya ini. Tips nomor lima. Loot yang ada di Ocean Monument itu ada dua guys. Yang pertama adalah gold block Dan yang kedua adalah Spongebob guys. Menurut aku nih, item yang paling penting untuk kalian dapatkan adalah si Spongebob-nya ini ya guys. Karena Spongebob ini hanya bisa didapatkan dari Ocean Monument. Dan karena Spongebob sampai saat ini belum bisa didapatkan selain dari Ocean Monument, Spongebob ini menjadi salah satu item berharga yang bisa kalian miliki di dunia kalian. Untuk mendapatkan gold block di Ocean Monument ini cukup mudah. Karena dia itu pasti berada di ruang utama dari Ocean Monument ini. Adanya di balik Dark Prince Marine ini guys. Jumlahnya pasti selalu 4 gold block ya guys. Sedangkan untuk si Spongebob ini yang agak tricky guys. Yang harus nyarinya ya, ruangan Spongebob ini ada dua. Pasti di setiap Ocean Monument itu ada dua ruangan Spongebob. Biasanya sih yang pertama ada di atas dekat pintu masuk Ocean Monument guys. Dan yang kedua itu ada di salah satu sisi atap pada sayap Ocean Monument ini ya guys. Karena ruangan Spongebob ini gak ada ciri-ciri khususnya, Kalian jangan ragu-ragu ya guys untuk menghancurkan tembok-tembok di Ocean Monument ini. Yang pasti harus bunuh Elder Guardiannya dulu guys. Jadi ketika tarian nyari ruangan Spongebob, itu akan jauh lebih mudah. Tips nomor 6. Spongebob yang kalian dapatkan di Ocean Monument itu adalah spons yang masih basah guys. Untuk bisa kalian gunakan untuk mengeringkan suatu perairan, Spongebob ini harus dikeringkan dulu. Cara untuk mengeringkan Spongebob ini ada dua. Yang pertama adalah dengan cara dimasak di dalam furnace. Dan yang kedua adalah dengan meletakkan Spongebob ini di Nether langsung. Ketika kita meletakkan Spongebob basah di Nether, dia akan secara langsung mengering guys. Gak perlu pakai bahan bakar sama sekali. Karena Nether itu kan katanya neraka ya. Neraka itu panas banget. Jadi ketika si Spongebob basah ini kita taruh di Nether, Spongebob itu bakal langsung mengering. Nah, cara kedua ini menurut aku sih lebih enak ya guys. Karena kita gak perlu bahan bakar dan juga lebih hemat waktu. Tips nomor 7. Gunakan Spongebob satu per satu. Banyak tutorial di Youtube yang tidak memberikan kalian cara yang paling cepat untuk mengeringkan Ocean Monument. Kebanyakan mereka placing semua sponsnya dulu terus baru dikumpulin lagi. Emang sih dengan cara ini lebih kelihatan progresnya mana-mana aja yang harus dikeringin. Mana-mana aja yang sudah dikeringin. Tapi dengan cara ini kita bakal kesulitan untuk ngumpulin lagi sponsnya guys. Karena kita harus banyak parkur. Lompat ke sana, lompat ke sini. Belum lagi nanti kalau jatuh harus terbang lagi pakai Elytra. Kita ngabisin roket. Pokoknya ribet guys secara ini. Nah, disini aku akan kasih tau cara paling cepat untuk ngeringin Ocean Monument menggunakan spons. Yaitu dengan memegang spons di tangan kiri dan hoe di tangan kanan. Nah, begitu kalian placing si sponsnya ini. Langsung deh kalian ambil lagi guys si sponsnya ini pakai hoe tadi. Cara ini jauh lebih cepat dibandingkan kalau kalian taruh dulu semua sponsnya sampai semua segmen Ocean ini kering. Ketika Ocean Monumentnya sudah kering, kita harus hancurin lagi pasir-pasir ini guys. Biasanya tutorial di Youtube itu bilang cara paling cepat adalah dengan meletakkan torch di bawah sand itu. Terus sandnya bakal ancur secara otomatis. Emang tidak salah sih cara ini. Tapi masalahnya untuk bikin torch itu kita butuh coal guys. Sedangkan coal itu bermanfaat banget buat bahan bakar atau smelting-smelting gitu. Nah, daripada pakai torch, mendingan kalian pakai button aja guys. Efeknya juga sama kok. Si sand itu juga bakalan langsung jatuh, hancur semuanya. Tapi dengan pakai button, kita hanya butuh satu buah stone atau satu buah plank. Dibandingkan dengan torch yang butuh resource lebih banyak. Kita harus bikin stick-nya dulu, ngumpulin coal-nya dulu, terus dibikin jadi torch. Itu memakan resource dan waktu lebih banyak guys. Jadi, mendingan pakai button aja ya guys. Nah, kira-kira itu dulu aja guys tips dari aku untuk mengeringkan Ocean Monument. Kira-kira ada lagi gak ya tips dan trik yang menurut kalian penting guys? Tolong komen di bawah ya guys. Biar kita bisa saling belajar dan teman-teman lainnya saling terbantu. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga nyalakan loncengnya. Bye-bye.